Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, aku Bang Ju, dan kalikau Bang Ju ada di sekitar tempat jauh kalau ada yang beranjut, kira-kira masuk ke daerah Banyuwasin, dan tempatnya kita berada di keumahan Pila Melayu 2 dan 3. Nah, Ariko Bajo bakal bergesa-begesa sesuai dengan apa kita hari ini adalah bergesa-begesa santai bersama kita, dan beliau ini asli keturunan orang Meranjat, dan beliau ini juga mempunyai usaha kalau orang Meranjat itu juga real estate, atau bisnis perumahan. Ini dia, Yusaripah, selamat siang, selamat malam, pagi, Yusaripah, selamat siang ya. Oke, Yusaripah, hadir di penonton studio 703 di siang hari itu, Daya. Kita berbasuh pun, basuh Plembang, basuh banyak. Basuh diri baik. Basuh campur-campur, Daya. Selanjutnya ngerti, Daya. Bapak Plembang ngerti, Bapak Pernayang ngerti juga, Daya. Oke, Yusaripah, Yusaripah itu adalah pengusaha properti. Properti, basuh kerennya, Daya. Kecil-kecilan. Kecil-kecilan, iya, dapakpun. Tapi alhamdulillah, berlanjut. Berlanjut, kecil-kecil lah, asal mungkin, betul ya. Cari sesuatu nasi. Oh, betul ya. Oke. Nah, berarti kalau sudah bincang-bincang sama usaha properti, kita bakal bahas wasalah perumahan. Nah, Yusaripah, ngomong-ngomong sekarang kita berada di mana nih? Itu kita berada di Jakabaring Ujung, Sungai Pinang, Maritai. Tapi kita ini termasuk Banyu Asin. Banyu Asin, kamu patin. Ya, walaupun kita ada di ujung Jakabaring, namun kita masuk Banyu Asin. Banyu Asin, ya. Berarti masih dekat sama kota, kira-kira. Dekat, dekat. Sebenarnya, kita ini kalau Banyu Asin itu, ya, mau uji artik atau Pak Bupati dengan Wakil Bupati, Banyu Asin ini ibarat telok, ya. Telok itu, kuning telok itu kota, kota Madia. Jadi, kita ini di telok putihnya. Jadi, ngelingkupi Banyu Asin itu ngelingkupi kota Madia. Jadi, kuning telok itu kota Madia, Banyu Asin itu yang lalu putih telok. Istilahnya. Berarti, istilahnya strategis sama kota Palembang. Iya, dekat. Dekat OP Mall, Simpang 4, Jakabaring. Sebenarnya, kita ini bunyinya Banyu Asin, ya. Tapi, kita ini dekat dengan Mall, Simpang 4, Jakabaring itu, kan. Palingan kita 15 menit sampai ke OP Mall. Dari perumahan kita. Oke. Nah, kita ngomongin masalah perumahan kita yang berada sekarang ini, tempatnya Vila Melayu Indah Tigo, ya. Iya, tiga. Nah, kalau Bang Ju tadi, keliling sama tim itu lagi ada pembuatan, ya. Ada pembangunan. Iya. Kira-kira tahap dua, ya. Tahap tiga. Oh, tahap tiga sudah, ya. Sudah tahap tiga. Nah, kalau boleh tahu, yuk. Biar perumahan kita tahu. Ini tipe berapa, kira-kira? Ini tipe 36, luas tanah 91, sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik? Hak milik, ya. Oke. Fasilitas ini dapat apa, nih? Dari Vila Melayu Indah Tigo? Itu, kita tidak ada fasilitas, ya. Sebenarnya, kita ini rumah LAPP, bantuan dari pemerintah. Nah, jadi kita tidak ada fasilitas. Paling kita ini ada fasilitas, kita siapkan musolah. Musolah. Insya Allah, kita jadikan masjid dengan ukuran 10-13. Kita pribadi yang bikin untuk masjid itu. Di atas namakan sama orang tua kita. Jadi, musolah Abdul Rosat Pairi. Oke, berarti fasilitas musolah adu, ya? Musolah adu. Di dalam? Rumahan, iya. Dan juga, jalan di dalam perumahan itu, kita jalan cor. Cor itu, sepanjang perumahan, lebih kurang, lebarnya 6 meter. Oke. 8 meter. Oke. Kita sudah ada fasilitas. Pokoknya, aman lah untuk jalan, aman, ya. Aman, aman jalan. Oke, kalau ngomongin masalah jalan, yuk, Saripa. Kan banyak pasti yang berbicara bertanya, nih. Kira-kira jalan itu tembus, tak? Ke jalan protokol, nih? Tembus, tembus. Oh, tembus. Iya, tembus. Jadi, udah ada ribut, ya? Tidak. Langsung tembus. Iya, malah kita ada dua jalan. Jalan alternatif depan ada, di belakang juga ada. Soalnya, perumahan kita dari jalan protokol sampai ke jalan belakang itu ada dua muka, langsung ke jalan Maritai. Di jalan Maritai itu ada kalangan. Oh, ada kalangan. Cak di Meranjat, ya? Iya, Cak di Meranjat. Kalangan namanya. Jadi, kan, sedangkan penduduk kita di sini banyak. Dari pilah Melayu ini baik, kita sudah penduduknya lebih kurang, hampir 500. Satu komplek? Satu komplek, 500 rumah. Nah, sekarang kita lagi tahap pembangunan pilah Melayu Indah ke-3 ini sedikit, cuma 93 unit. 93 unit? Tidak, sampai 100. Berarti sebelumnya sudah full booking, kalau ya? Sudah. Sudah, ya. Sudah, ya. Oke, kalau ngomongi perumahan itu biasanya ada spesifikasinya udah, ya? Kira-kira ini yang dibangun ini dari beton atau dari apa sih? Batok-batok, kalau diberi itu batok kuning itu. Atau dari apa sih? Batako. Bagaimana ya? Batako. Kalau yang tempoh hari sebelum kita bikin LAPP, memang kita dari batu, bataku buntu istilahnya, kan? Bataku itu ada dua alternatif. Ada yang bataku buntu, ada yang bataku bolong. Jadi kekuatan bataku buntu itu kuat, Dio. Sama sebenarnya dengan batu bata. Nah, jadi tapi pas bangunan yang 93 unit ini, kita pakai batu bata merah yang besar. Berarti aman, ya? Aman daripada bangun bataku, ya? Dan juga kalau aku bangun, kami bangun memang benar-benar pakai pendasi. Pendasi. Iya, jadi di pendasi itu digali, digali susunan batanya lima batak, lima tumpuk. Iya. Memang kadang-kadang kan, atau kawan-kawan rugi, tapi aku tidak, tidak aku disitu. Soalnya kalau kita bikin yang agak kokoh, kan? Jadi bangunan itu mantap, kan? Kalau ada yang si pembelinya agak biayanya dananya terbatas, jadi dia bisa nempatin. Soalnya di dalam sudah kramik. Kalau yang duitnya agak banyak duit, langsung dibongkarnya habis. Tentu selera. Iya, iya. Iya, sama itu. Oke, penonton setuju itu juga soal juga, seperti yang kalian lihat, saya Diko, ikalah bentuk rumahnya, bentuk kamernya, dan ada juga. Lihat batakko yang sekarang kalian lihat, itu bukan batakko, tapi batu-batu pulih ya, yang sekarang kalian lihat. Batu-bata. Batu-bata jumbo namanya itu. Layar apa? Batu-bata jumbo. Batu-bata jumbo. Jumbo. Yang besar. Aku tak ngerti kalau nggak salah. Jumbo. Oke, untuk listrik aman juga ya? Aman. Itu kapasitas berapa yuk listrik? 1.300. 1.300 listrik ya? Listrik, iya. Berarti lantai marmor udah, kamar? Kamar duo. Kamar duo. Iya. Apalagi nih? MCK. Violet dan rumah ada? Ada sih kok. Ada sih kok. Ada sih kok. Jadilah apa-apa kita ya? Di tengah-tengah rumah. Aduh, ada talentnya. Ada ya gitu? Ada sumur kita. Ada sumur? Oh, sumur ya dikasih? Bonus. Memang kita rumah LWP kan sumur. Itu nggak janji ledeng, nggak janji seluruh bor. Nah, dari awal kita tertera di bersuh, sumur galil. Tadi pasalah spesifikasinya, sudah kita tahu ya, yang kalian lihat di HP kalian, atau di perangkat lainnya, dari keramik, dari... Untuk pelapun yuk, pelapun itu pakai kayu atau pakai bajar? Pakai kasibot. Bajaringan. Bajaringan? Tulangnya bajaringan. Oke. Kasibot. Oke. Dan sekali lagi kami informasikan, di perumahan Pila Melayu Indah Tigo ini, itu dekat sekali dengan Kota Palembang? Tepatnya di Jakabari Center ya? Dekat mall. Dekat mall juga, sekitar 10 menit lah dari mall ya? Tepatnya ada ya? Kecuali macet, macet beda urusan lagi itu daya. Dekat kantor kepala desa. Oh, KDS. Dekat KDS. Dekat SD, ke sekolah, pos polisi. Dekat. Dekat galau ya? Dekat aman gak loh? Dekat daya, namanya sih, strategis. Oke. Nah, sekarang kita bahas lagi masalah, ini agak riskan ini sebenarnya ya? Karena pasti, yang nonton kita penasaran jalan ini. Berapa sih reganya ini? Kira-kira? Harganya mudah sekali. Apa mana ini reganya ini? Rega, ekoplastik, tejangkau, tejangkau. Seluruh masyarakat tejangkau. Bagaimana? Ya, soalnya kan harganya ini, kita nih, seratus lima puluh lima ratus per unit. Per unit ya? Oke. Ada DP-nya. DP-nya berapa boleh tahu? DP itu sebenarnya itu bisa kita musawarakan ya? Oh, tergantung? Tergantung dengan kesepakatan. Iya. Dan juga itu ada, agak embel-embel surat-menurat dikit itu, ya bisa, kadang-kadang kan itu bisa kita bantu. Kalau yang memang benar-benar, dia tuh DP-nya agak minim, bisa kita bikin kali-kali. Posistem kekeluarga nih? Iya. Itu pasti bersama Yusaripa, Haja Saripa, tepatnya daya, salah satu keturunan meranjat ya? Meranjat. Orang diri asli. Tapi bapakku, kedatun Batu Raja, kalau umat meranjat. Meranjat. Iya. Berarti masih ada darah meranjat. Darah meranjat, tapi kita banyak di meranjat. Seorang pengusaha real estate, dan buat penonton kita di Pembrado, yang di meranjat, Ogarilir, Pak Lembaya, sekarang lagi menonton kita. Sekali lagi, kalau pengen dapat rumah, rumah murah, tapi spesifikasinya terjamin, aman, terkendali, dayanya Yusaripa ya. Para dengan kota Palembang juga, para, ada lagi dengan para pos polisi tadi, sekolah, sekolah, alam komplek pun ada musola, fasilitasnya, itu salah satu fasilitas itu ya? Kantor Kades. Kantor Kades juga. Dengan caranya, ya sudah cukup hubungi di mana? Di kantor pemasaran? Kantor pemasaran Pila Melayu Ida 2 dan 3. Tepat jalannya? Tepat jalannya, Jalan Maritai. Jalan Maritai? Jalan Maritai ya. Pokoknya yang penasaran sama Pila Melayu Ida 3, ini tahap pembangunan yang ketiga, silakan cari di map ya, cari di map itu, cari Pila Melayu Ida 3, di situ bakal ketemu, dan di pintu kerbanya ada kantor pemasaran dari Pila Melayu Ida 3 ya. Dengan cicilan-cicilan tadi sudah disebutkan Yusaripa, tadi ya, termasuk harganya, kalau nak kredit juga itu Paca. Nah, yang pengen kontak juga Paca, misalnya nak bertanya-tanya setelah nonton ini, silakan di 0813 73 29 98 59, atau Paca, lihat di bawah itu ya. Di situ ada list nomor-nomor yang Paca dihubungi. Tidak mungkin penasaran berpenang-penang kita, apa mana bentuk rumahnya? Kita tunjukkan dulu ya. Ini dia bentuk dari Pila Melayu Ida 3. Hai juga. Coba kita selamat menikmati 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 selamat menikmati